Kita harus tahu kapan istirahat, kapan berangkat lomba, jangan asal-asalan melombakan burung murai batu. Poinnya di situ, jangan sembarangan melombakan burung murai batu ketika murai batunya masih pengondisian, belum on fire, belum top perform, mendingan tidak usah dilombakan. Karena target kita kan dari awal di atas 85% di setiap lomba itu prestasi. Tentu harus didasari dengan materi-materi yang mendasar seperti terahan yang bagus itu wajib tidak boleh diganggu-gugat. Akan tetapi untuk konten kali ini tentunya kita ingin membahas mengenai murai batu nakal bagaimana penanganannya. Temanya teman-teman ya, mengatasi murai batu yang nakal, nyerang, lain daripada yang lain. Nah, untuk pada umumnya, untuk melombakan burung murai batu itu kita harus benar-benar mengenal karakternya. Kita harus tahu kapan istirahat, kapan berangkat lomba. Jangan asal-asalan melombakan burung murai batu. Poinnya di situ, jangan sembarangan melombakan burung murai batu ketika murai batunya masih pengondisian, belum on fire, belum top perform, mendingan tidak usah dilombakan. Karena target kita kan dari awal di atas 85% di setiap lomba itu prestasi. Tentu harus didasari dengan materi-materi yang mendasar seperti terahan yang bagus itu wajib tidak boleh diganggu-gugat. Akan tetapi untuk konten kali ini tentunya kita ingin membahas mengenai murai batu nakal bagaimana penanganannya. Nah, ini metodenya beda dengan yang lain. Karena kalau kita paham betul murai batu kita ketika di lapangan nampar, seakan-akan mau ngejar lawan ke jeruji. Itu biasanya kalau kita sharing dengan senior sekalipun, mayoritas mereka akan memberikan solusi kurangin jangkriknya, kurangin EF-nya. Itu pasti, itu pasti. Wah, itu terlalu tinggi emosinya. Coba tambah kerotonya. Wah, malah yang terjadi malah morat marit. Burungnya morat marit, malah tidak karu-karuan. Terus pernah juga kejadian teman, ya. Morai batunya itu sudah menuruti kata senior, ya. Saya hanya senyum, ya diceritain saya hanya senyum. Burungnya nampar. Tidak bisa main konsisten dalam arti yang nagen, stabil, dan bongkar materi. Tapi malah mau ngejar-ngejar. Nah, sebenarnya ini burung bagus. Cuma yang jadi masalah, pemiliknya tidak mengenal karakternya, ya. Malah tebak-tebak buah manggis, ya. Jadi, mereka melakukan apa yang disarankan orang lain, sedangkan orang lain tidak mengenal karakter burung murai batu yang masalah ini. Yang mengenal harusnya teman saya ini, pemiliknya langsung. Tapi tidak. Dia kan termasuk orang yang ingin belajar terus. Jadi, kalau ada masukan pasti diterima. Nah, namun dia kan tidak tahu masukannya itu benar apa tidak. Yang penting diperaktikan, ya kan. Kan takdim, ya kan. Derek dawuh, nah itulah. Jadi, gini teman-teman. Tidak semua murai batu yang menyerang tadi, itu solusinya adalah dengan pangkas EF. Tidak. Setiap murai batu memiliki karakter yang unik masing-masing. Dengan ciri-ciri yang sama, belum tentu penyelesaiannya sama. Contoh di teman saya tadi ini. Kalau untuk mayoritas, senior pasti menyarankan betul pangkas EF-nya. Bahkan nolkan EF-nya untuk terapi. Itu monggo. Ya, bisa saja. Tapi kan tidak berlaku untuk semua. Nah, ini di kasus burung yang saya ceritakan ini, teman-teman, ya. Burungnya itu sudah melakukan rekomendasi senior tadi. EF-nya sudah dikurangin, ya. Tapi burungnya masih gacor. Saat di rumah masih gacor. Ya, burung dengan settingan EF kecil, tapi masih gacor. Ya, masih bunyi. Ya, kalau digantang nyerang. Dikurangin lagi, ya. Masih nyerang. Dengan minim EF, itu masih nyerang. Jadi, burung murai batu ini sebenarnya burung bagus. Dia masih mampu mengeluarkan gacorannya tadi di EF yang kecil. Tapi, burung ini memiliki keinginan tarung yang kuat, ya. Tapi tidak didukung dengan tenaga yang bagus. Akhirnya burung ini hanya nampar-nampar, tidak karuan, karena kurang tenaga tadi. Nah, untuk menaikkan tenaga tadi, ya, jangkriknya jangan dipangkas. Perlu digaris bawah lagi. Ini tidak berlaku untuk semua burung murai batu. Ini untuk berlaku murai batu tertentu. Yang, bila mana, di plan A tadi, ya, sudah tidak berlaku. Contohnya, sudah coba dikurangin EF, kok tambah parah. Nah, ini untuk murai batu seperti ini. Burung murai batu yang seperti ini, jangan di keruto malahan. Ya, kalau di keruto malah nambah morat marit. Karena keruto itu kan menaikkan birahinya kan cepat banget. Nah, untuk murai batu seperti ini itu birahinya sudah lebih dari cukup. Jadi, cukup ditahan saja, jangan sampai over. Sesuatu yang over itu tidak akan baik. Jadi, intinya untuk semua perawatan murai batu benar. Ya, cuma penempatannya yang harus tepat. Nah, bisa perawatannya salah, kalau penempatannya salah. Karena untuk murai batu itu unik. Ada yang seminggu mandi tujuh kali, ada yang seminggu cuma sekali, dan ada yang dua kali. Seperti itulah untuk perawatan burung murai batu. Tergantung dari karakternya. Contoh, burung murai batu ada yang suka diablak di bawah, sebelum dia lomba, maka dia akan on fire. Tapi banyak sekali burung murai batu yang tidak boleh didekatkan, apalagi diablak, sebelum dia naik ke lomba. Karena kalau dibuka, itu bisa berdampak buruk, dan burungnya nanti malah bongkar materi saat di bawah, lantas saat digantang, malah kekurangan tenaga. Yang akhirnya tadi, mampu menyerang jeruji, nampar-nampar. Hal-hal kecil seperti ini, seringkali kita mengabaikan. Jadi, untuk teman-teman yang bermain burung murai batu, cukupkanlah waktu untuk istirahat burungnya. Terus, coba pahami dan kenali karakter burung murai batu, teman-teman. Karena, kalau bukan kita sebagai pemilik dan perawat murai batu, siapa lagi yang harus mengenal karakternya? Tidak ada perawat hebat tanpa disupport dengan burung yang bagus. Jadi, poinnya, burung yang bagus itulah, burung yang bagus biasanya dia yang berprestasi. Orang sehebat apapun sang perawat, jika diberikan burung murai batu yang mohon maaf, bukan sifatnya petarung. Dia tidak akan mampu mengubah suasana, kondisi, situasi. Jelas akan kalah dengan bibit murai batu, murai batu petarung. Ya, sharing-sharing saja sama teman-teman. Sebenarnya, apa burung yang konsisten tadi, bukan siapa yang merawatnya. Tapi, memang burungnya yang berkualitas. Terkadang, burung murai batu yang berkualitas tidak perlu repot-repot dalam perawatan yang ini-itu, ini-itu. Dia simple, rawat sekadarnya, waktunya lomba-lomba yang penting diistirahatkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah mampir di channel Dr. Haiti Betuan. Perlu dicatat, teman-teman, sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Sang jelas, saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak. Dan, perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok, dijalankan. Enggak cocok, ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat. Terima kasih telah menonton.